P.K. Jenderal Bintang 2 dikabulkan 3 perwira dan 2 bintara dipecat tanpa gajian 5 polisi polta jateng yang sebelumnya lolos dari pemecatan atau PTDH akhirnya kelimanya diputuskan resmi dipecat atau dipecat dengan tidak hormat kelimanya dipecat lantara terbukti menjadi calon penerimaan bintara polri di Jawa Tengah setelah Kapolta Jateng mengajukan P.K. peninjauan kembali langsung kembali Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo Kepada O.B.D.A. Senin 20 Maret 2023 Kabin Hubas Polta Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudus mengatakan hukuman untuk 5 oknum polisi tersebut sudah diputuskan PTDH atau dipecat dikatakannya 5 oknum anggota tersebut didunga kuat melakukan pelanggaran pidana pada proses rekrutmen bintara polri tahun 2022 kelimanya yakni Kompol AR, Kompol KN, AKPCS, BRIPKZ, dan Brigadir EW kelimanya diperiksa tim di Tres Krimsus diproses dan kini sudah berjalan saat ini penyedik juga lagi mengabulkan bukti-bukti tambahan untuk kasus KKN yang melibatkan 5 oknum polisi tersebut penyedik menangani masalah ini dengan profesional pengumpulan alat-alat bukti dilakukan secara cermat dan hati-hati hal ini sesuai yang tercantum dalam pasal 184 KUHP alat-alat bukti itu saat ini dikumpulkan dan diperkuat oleh penyedik menurutnya ada beberapa aspek seperti psikologis dan juridis yang membuat Kabupaten Jateng menjatuhkan hukuman PTDH kepada 5 agota pol terjatuh tersebut selamat menikmati selamat menikmati